Pemirsa jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Ya kembali di program di Indonesia Economic Club. Dan Prof, tadi di awal kita banyak bercerita masalah background, kemudian apa bisnis model mereka, dan usia berapa mereka mulai start berbisnis. Nah apa yang membedakan pebisnis-pebisnis muda saat ini dengan jaman, kalau saya bilang Prof kan gak enak ya, jaman dahulu. Banyak perbedaannya, kalau generasi yang dulu-dulu tuh mulainya dagang, usaha dagang, kemudian masuk ke sumber daya alam. Kalau sumber daya alam kan konsesi, hubungannya menegara, makanya deket-deket dengan pengambil kebijakan, menyebet-nybet politik dan sebagainya. Tetapi ada yang sangat membedakan dengan mereka, mereka larinya ke teknologi dan kreatif, ekonomi kreatif. Nah yang membedakan yang lagi, yang menarik adalah, kalau generasi yang dulu-dulu, ya Fit ya, itu memperbesar kesulitan. Memperbesar, oke. Memperbesar kesulitan. Jadi misalnya, wah pemerintah begini, pemerintah begitu, modal gak ada, sulit. Tidak mencoba untuk mencari solusi. Mereka mencari solusi, tapi kalau ngomong yang diomongin itu kesulitan gitu, yang besar-besar. Supaya pajaknya gak besar-besar dong, ya kan. Jadi kalau cerita untung, gak dibesar-besarin untungnya. Tapi kalau generasi yang sekarang, belum untung, ngakunya udah untung. Begitu. Nah, bicara masalah. Followernya baru 10 ribu, bilangnya 100 ribu gitu kan. Sehingga kemudian, karena mau tambahkan valuasi kan. Jadi angkanya bisa diperbesar dan sebagainya begitu. Maka ujiannya benar tadi dilakukan oleh Krishna, yaitu go public. IPO, nah itu proven-nya di situ. Market akan menilai nantinya. Karena di situ ada mata lain yang menilai mereka. Ada analis saham dan lain sebagainya. Dan mereka akan benar-benar diperteli oleh para penggambat keuangan dan lain sebagainya. Oke, prosentase keberhasilan anak-anak muda dengan situasi yang lebih nyaman, bisa dikatakan demikian ya. Karena sudah teknologi semua sudah tersedia, infrastruktur sudah ada. Berapa prosentasinya? Kalau secara teoritis, hasil penelitian itu biasanya 80 persen yang memulai di 5 tahun pertama itu hilang. 80 persen loh yang hilang ya. Mereka bertahan cukup panjang. Kalau kita tadi bilang udah 12 tahun, 13 tahun. Bapak belurnya udah lewat mereka begitu ya. Jadi 80 persen itu 5 tahun pertama hilang atau gagal. Tapi ada sebagian yang nggak menyerah. Walaupun gagal, walaupun sulit, dia coba lagi. Nggak kapok, sebagian beralih menjadi pegawai, macem-macem lah. Ya, proses itu sudah dilalui. Krisna, tadi Prof. Renat mengatakan bahwa langkah yang nanti Anda akan ambil untuk IPO itu adalah langkah yang tepat. Nah, kalau Krisna sendiri ini juga mungkin bisa sharing kepada teman-teman yang nonton gitu ya. Seberapa toughnya dan proses itu harus dilalui belasan tahun. Sebelum akhirnya memetik buah. Tahun lalu ya. Iya. Jadi, ya tadi, E-Fisher ini perusahaan kedua saya. Jadi, memang ya pasti pernah gagal. Perusahaan kedua. Jadi, perusahaan yang pertama tadi waktu... Saya tambah-lama tambah minder kalau kayak gini. Tapi, ketulah kedua yang pertama itu jugir balik. Jadi, yang pertama tadi emang start sebelum kuliah, terus ya gagal. Kemudian kita mulai lagi di E-Fisher. Di E-Fisher juga nggak mudah perjalanannya dari awal tahun 2013 sampai sekarang. Jadi, perjalanan di dua tahun pertama itu paling-paling berat lah. Jadi, waktu itu kita cuma ber-enam timnya gitu kan ya. Bootstrap, ngebangun produknya. Apalagi, kita produknya hardware itu. Ada IoT-nya di mana industri di Indonesia belum cukup mature untuk kita nge-develop sebuah produk teknologi gitu kan. Jadi, dua tahun pertama itu sangat-sangat berat lah bagi kita sampai di titik terendahnya. Waktu itu ya emang hampir habis gitu kan biasanya. Tapi, Alhamdulillah kita dapat fundraising, produknya proven, bisa diterima oleh petani-petaninya. Sehingga bisa saat 2016 sampai sekarang kita beneran bisa untuk lari jauh lebih kencang lagi. Luar biasa. Lisa, saya dengar ini juga sudah mulai ekspansi ke luar Australia dan Singapura begitu ya. Sebenarnya kan masuk ke market-market itu tidak mudah. Apa yang menjadi maksudnya kekuatan Anda atau optimisme yang ada di diri Anda akhirnya oke. Saya percaya dengan produk saya, saya harus melebarkan saya sampai ke luar negeri. Kalau untuk ekspor sendiri, sebenarnya yang melakukan ekspor ke Singapura, ke Kanada, US, dan ke Australia itu sebenarnya dari sisi manufacturing kita. Kalau untuk Prabu sendiri, saya pede karena kita sudah melakukan itu sebelumnya dan tidak pernah ada masalah. Untuk Prabu, sebenarnya kita tahun ini sudah menandatangani MOU dengan pihak Australia. Dan hopefully by June 2021 sudah bisa kejadian Prabu ada di Australia. Wow, jadi Prabu kalau kehabisan di Indonesia, Prabu bisa cari di Australia. Jauh banget ya. Oke, Lisa, kalau bicara masalah positioning ya, berarti tidak pernah ada proses untuk jatuh bangun? Atau juga mengalami yang sama seperti Krishna? Banyak sekali sih sebenarnya, nggak kurang jatuh sih. Banyak banget. Jadi kita memang selalu proses pembelajarannya, terutama sepatu ini sebenarnya kalau dibilang manufacturing iya, tapi dibilang seni juga iya. Karena untuk desain sendiri, setiap sepatunya itu ada masalahnya masing-masing. Dan sampai hari ini pun untuk produksi sepatu kita masih belajar. Dan ditambah lagi sekarang era digital kan, itu pembelajaran yang sangat besar lagi untuk kita. Oke, nah kita ngobrol-ngobrol sepertinya ada yang lagi seru main game sendiri gitu. Pak Rief lagi main apa? Lagi main ini, game kita memoris judulnya. Oke, ini game yang memang di-create Agathe sendiri? Iya, benar. Bisa cerita nggak game apa ini? Jadi ini gamenya sebenarnya pilih sendiri petualang, kayak dulu ada buku yang pilih sendiri petualanganmu. Jadi di game ini tuh kita jadi karakter utama yang ada banyak ceritanya, dan kita bisa pilih banyak cerita. Ini salah satu ceritanya, kita cerita jadi tiara, di mana kita itu terdampar ke sebuah negeri, kita bilang negeri pertiwi. Jadi sebenarnya negeri Indonesia. Secara konten banyak konten Indonesia ya di gamenya Agathe? Banyak konten Indonesia. Di sini kita malah pakai bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih. Ini yang main usia berapa? Ini kebanyakan 13 cewek, 13 plus ke atas. 13 ke atas itu sampai berapa? Sampai, nah kebanyakan kita punya sweet spot itu memang anak kuliahan, sama kita bilangnya first married woman gitu. Jadi warita-warita yang baru menikah. Jadi bedanya dengan generasi saya nih. Kayaknya prof jauh banget nih. Kalau generasi saya ini sudah gak main lagi yang seperti ini. Tapi kalau generasi ini kelihatannya sampai tua akan main terus. Jadi kerja sambil main seperti ini ya. Asik begitu ya. Memang ini main dengan sistem ya? Kalau ini ceritanya kita diperbutkan banyak cowok gitu. Emang gamenya untuk cewek, diperbutkan pangeran kalau gini ceritanya. Ini bisa bermain dengan banyak orang? Yang ini kebetulan tidak. Tapi kita ada game lain yang bisa main bareng dengan banyak orang. Berapa jumlah game yang sudah ada sekarang? Kita ada, kalau game yang sudah kita buat sih sudah ratusan ya. Tapi memang gamenya spesifikly beda-beda. Contoh yang game ini itu rata-rata user kita per hari spend hampir 55 menit di game ini. Kita ada sekitar 100 ribuan user. Untuk pasar luar negeri maupun dalam negeri kan gamer ini kan banyak ya. Kalau di luar negeri itu pertumbuhan game di pasar internasional itu menurut data 2019 30 miliar. Sedangkan di Indonesia 10 miliar. Ini momentum buat tarif sendiri ya? Betul. Jadi 2020 bahkan Indonesia tumbuhnya hampir 30 persen. Dan di luar negeri 20 persen. Jadi efektif sekarang industri game itu industri entertainment paling besar sebenarnya. Dari prosentase banyak game yang seperti apa? Yang misalnya oke ini bercerita tentang dongeng gitu ya. Kalau ini ya. Terus kemudian ada yang mungkin ada fight gitu ya. Ada, kita ada fighting. Ya gitu. Action gitu. Yang paling banyak action. Yang paling banyak prosentasenya yang mana? Kebanyakan game kita fantasy sih. Oh fantasy. Jadi kayak ini fantasy pangeran bawang merah, bawang putih. Kita ada fantasy juga. Kita pengen bikin pocong jadi keren. Jadi kita bikin gamenya pocongnya jadi keren. Nggak menyeramkan jadi keren. Hantunya orang Indonesia itu kenapa banyak yang serem-serem ya? Iya. Padahal bisa begini kan kan. Padahal di Amerika itu cash bar dan sebagainya lucu-lucu. Betul. Kenapa di Indonesia itu serem-serem? Kita juga mempertanyakan itu. Makanya kita akhirnya bikin sebuah produk ya. Pocong yang lucu tadi ya? Benar, pocongnya lovable kita bilang. Oh pocong lovable. Oke oke oke. Nah Prof ini kan teman-teman yang luar biasa ya Prof ya. Kalau bicara masalah ekonomi digital dan proses untuk 4.0 begitu. Nah apa yang membuat market ini akan berkembang terus nantinya? Gini Fit. Di dunia ini ketika terjadi disrupsi itu ada yang melakukan eksploitasi. Ada yang melakukan eksplorasi. Eksploitasi itu adalah melakukan berulang-ulang bisnis yang ada. Karena dia sudah besar tetapi turun begitu. Terus saja dia eksploit. Tetapi mereka yang mereka lakukan ini adalah eksplorasi. Mereka mencari-mencari-mencari yang kemarin masih kecil. Pelan-pelan udah mulai besar tuh. Game-nya udah mulai besar. Nanti akan besar banget. Yang lama turun dia naik begitu. Bahkan ketika dulu ada berita industri mainan anak-anak turun. Katanya banyak kan daya beli berpikirnya. Padahal pindah-pindah ke mereka. Pindah ke game online. Sudah terjadi hari ini. Jadi mereka ini menurut saya yang membuat mereka maju adalah karena mental mereka eksplorasi. Nanti kita bisa gali. Kita bisa gali kemana eksplorasinya. Ya pemirsa pastikan Anda tetap bersama di Indonesia Economic Club sesaat lagi. Terima kasih. 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 Terima kasih.